Fakultas Teknik Universitas Jember mempunyai 9 program studi sarjana yang salah satunya adalah program studi S1 Perencanaan Wilayah Kota atau yang sering disebut dengan Planologi Perencanaan Wilayah Kota adalah program studi yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu yang lain baik ilmu keteknikan maupun sosial ekonomi sehingga pada program studi perencanaan wilayah kota ini juga sering disebut sebagai jurusan sosial engineering Program studi perencanaan wilayah kota Universitas Jember dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang kegiatan perkuliahan diantaranya yaitu penyediaan ruang kuliah yang nyaman lab pemetaan, lab komputer, wifi dan hotspot area, kantin, meeting room, dan unit perpustakaan yang nyaman dan dilengkapi dengan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewi Junita Kusumawati Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember Visi dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember adalah unggul dalam pengembangan perencanaan wilayah dan kota serta maku merespon paradigma global dan lokal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan Pembelajaran dalam program studi perencanaan wilayah kota di Universitas Jember dibimbing langsung oleh tenaga pendidik yang bermutu dan ahli di bidangnya Ada pun misi dari program studi perencanaan wilayah kota di Universitas Jember diantaranya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menguasai IPPEX dan kaedah-kaedah perencana berbasis potensi daerah yang berorientasi global dan lokal 2. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan merespon isu-isu permasalahan terkait perencanaan wilayah dan kota yang bersinergi terhadap kawasan pertanian industrial 3. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder guna mendukung peningkatan mutu kehidupan masyarakat 4. Memiliki lulusan yang mandiri, bersikap ilmiah, kecakapan berwirausaha, berdaya pikir kritis, dan analitis secara intelektual, sosial, kultural dalam bidang perencanaan wilayah dan kota Ada banyak output keterampilan yang kita dapat selama proses pembelajaran di Prodi PWK UNED Mulai dari analisa pembuatan peta serta komputasi menggunakan ANGIS, pengaplikasian SketchUp dan AutoCAD, perancangan desain koridor jalan, perencanaan kawasan pertanian industrial, perencanaan dan perancangan kota, serta berbagai keterampilan analisis dasar lain yang menjadi dasar dari proses perencanaan Peluang kerja yang dimiliki oleh lulusan PWK juga sangat luas, mulai dari instansi pemerintahan hingga perusahaan swasta Beberapa diantaranya, yaitu manajer dan entrepreneur dalam bidang perencanaan wilayah kota, fasilitator pada LSM, perencana dalam instansi pemerintah, hingga asisten peneliti di bidang perencanaan Keterampilan yang didapatkan di perkuliahan dapat diaplikasikan untuk bekerja di bidang badan perencanaan pembangunan, baik provinsi maupun kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, PT Perkebunan Nusantara 10 dan 11, Konsultan Properti dan Developer, dan Konsultan Perencanaan Program studi perencanaan wilayah dan kota berada di jurusan teknik sipil Kabupaten Teknik Universitas Jember Dalam ranah keorganisasian, progi perencanaan wilayah dan kota pada awalnya masih tergabung ke dalam impunan mahasiswa sipil yang biasa disebut HMS Namun, hingga akhirnya pada tahun 2019, rekan-rekan kami di PWK atau di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Berinisiatif untuk menentuk sebuah impunan sendiri yang diberikan nama KMPWK UNED Lebih tepatnya, berdiri pada tanggal 2 Desember 2019 Dalam ranah eksternal, PWK UNED sendiri tergabung ke dalam Organisasi Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia atau yang biasa disebut IMPI Secara resmi, PWK UNED bergabung pada saat Kongres dan Rakenas kegiatan di Cipurang Bandung 4 dan Anggal 23 sampai dengan 29 Desember 2018 Kegiatan-kegiatan di PWK sendiri sangat banyak dan bervariasi Nah, untuk kegiatan perkuliaan di PWK dilakukan secara tatap muka dengan sistem perkuliaan yang terkontribusi dengan sistem Nah, di PWK sendiri ada yang namanya studio Nah, di studio kita banyak belajar berbagai hal Contohnya, merencanakan kawasan, menata kawasan, membuat konsep kawasan Serta melakukan kegiatan survei dan pembuatan paket kolidor Nah, studio ini ditempuh dari beberapa tahapan Yang pertama ada RTBL, RDTR, RPRW, dan Master Plan Nah, semua pengerjaannya kami lakukan secara bersama-sama oleh teman satu angkatan Dalam mengembangkan skill mahasiswa PWK UNED Diadakan beberapa kegiatan maupun pelatihan Contohnya, pelatihan drone, pelatihan ARGIS, dan pelatihan SCAT-UP Di PWK UNED sendiri juga ada kegiatan sosial Namanya PC atau Planologi Autorologi Nah, PC ini merupakan kegiatan bagi sosial yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa PWK UNED Nah, di PWK UNED sendiri juga diadakan agenda-agenda rutin Contohnya, memperingatkan dari tata ruang Dilihatan konferensi internasional Dia harus studi eksklusi Bagaimana studi eksklusi yang telah dilakukan oleh PWK UNED adalah studi eksklusi ke Bali Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami Kita tunggu kedatangannya disini Salam Planu Salam Planu Salam Planu Salam Planu Salam Planu UBWKA Sangar Sip Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.